Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang lagi di channel Apaprendi. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di kali ini kita akan coba membuat desain rumah dengan ukuran 20x10 meter. Dan di video sebelumnya itu ada trailer video atau trailer mengenai desain rumah yang akan kita buat sekarang ini. Dan saya akan mencoba untuk membagi menjadi beberapa part, step by step, penjelasan mengenai dari awal sampai akhir untuk mendesain rumah tersebut. Oke, Sketch House Design. Jadi kita buat planning dulu, bikin catatan, bikin planning, visi, misi, objektif kita apa, dan jadi seperti ini. Dengan two dimension. Oke, langsung aja kita mulai. File, new from template. Dan saya pilih architectural meters. Oke, sebelumnya kita tentukan dulu atau kita setting dulu view, toolbars. Di sini large tool set saya aktifkan. Dan views. Di atas sini. Oke, karena toolbars ini yang akan dipergunakan untuk tutorial kali ini. Dan di sebelah kanan ada default tray. Jika tidak ada, itu bisa dimunculkan di Windows. Default tray and show tray. Dan di sini ada checklist tray apa aja yang akan dimunculkan. Oke, ini show tray. Dan di sini saya expand yang entity info dan outliner. Oke, first thing first. Kita bikin notes. Menggunakan text. Klik di sini. Dan kita tulis the vision. Oke, visinya apa nih? Visi kita adalah membuat house design. 20 meter kali 10 meter. Oke, this is our vision. And mission objective. Oke, mission objective kita adalah drawing a sketch. Lalu area or room text. And make group. Oke. Dan the brief. Briefingnya adalah. Kita pakai angka aja ya. Di sini ada 3 bedrooms. And 2 bathrooms. Living room. Dining room. What else? Dining room. Family room. Kitchen. Mini bar. Mini garden. Mini pool. And what else? Front yard. Backyard. Front yard. Backyard. Apa lagi ya? Carport. Garage. And the last is laundry. Oke. Ini notes kita untuk mendesain tutorial kali ini. Ini kita geser dulu. Menggunakan move tool. Geser di pojok sini. Oke. Mission objective number one is drawing a sketch. Kita menggunakan rectangle. Kita buat seperti ini. Kita ketik 20,10. Enter. And klik top view. Kita scroll. Nah. Ini adalah 20. Area nya. Kita lihat di entity info. Area 200 meter persegi. 200 square meters. And when we click on this top edge. Garis yang atas ini. Lebarnya 20 meter. Yang kanan 10 meter. Oke. Dan disini kita klik yang lain ini. Terus move tool. Kita copy pada sumbu merah. Control. Klik. And type 5. Enter. Nah. Jadi kita punya jarak ke 5 meter. Lalu escape. Klik yang atas. Copy ke bawah. 3. Kita copy lagi. 3.5. Artinya 3.5 meter. Jadi simbolnya menggunakan titik. Lalu disini. 4. Sini 3. Kita kali 2. X. 2. Enter. Lalu 2. Dan disini 4 lagi. Disini 9. Disini adalah 5. Disini 2. Dan disini 5 lagi. Kita copy 1. Kita skip. Copy. Satu lagi. Kita skip. Copy. 2. Dan di atas ini. 2. Nah ini. Kita skip. Kita geser. Kita copy dulu. Juga sama. Ini berapa ya? 30 cm. Nah kita bisa langsung tulis 30 cm. Enter. Jadi meskipun defaultnya adalah satuannya meter. Tapi kita bisa menuliskan 30 cm. Tapi dengan syarat harus ditulis satuan di belakangnya. CM. Jadi misalnya mau menggunakan inci. 10 inch. Eh sorry. Simbolnya ini ya. 10 inch. Setelah 3 feet. 3 feet. Enter. Dan juga millimeter. Ya. Oke. Ini 10. Eh sorry. 30 cm. Oke. Sekarang kita gunakan eraser. Kita hapus yang tidak dibutuhkan. Ini hapus. Ini hapus. Ini hapus. Ini hapus. Ini hapus. Apalagi ya. Oke. Kita bikin line. Ini 2 meter. Ke bawah juga 2 meter. Nah disini 1,3. Dan gitu. Nah ini kita potong. Menjadi 1,3 juga. Oke. Ini eraser. Ini hapus. Ini hapus. Oke. Kita udah membuat sketch. Drawing a sketch. Sudah selesai. Kita seleksi. Klik kanan. Make group. Nah. Di outliner ini. Jadi muncul. Group. Ini bisa di on off. Jadi outliner ini akan muncul. Seperti layer. Dengan syarat. Itu yang akan muncul. Hanya group. Dan komponen. Selain itu. Itu tidak akan terlihat. Jadi disini ada komponen niraj. Sorry. Niraj ini adalah. Yang selalu menemani kita. Dan ini group. Udah lah ini. Jadi kita punya 2 group. Disini bisa kita rename. Layout. Oke. Kita top view lagi. Lalu. Area or room text. Mission objective number 2. Text. Disini kita tulis. Klik 2 kali. Ini apa ya. Front yard. Enter 2 kali. Oke. Jadi text ini kita langsung klik 2 kali. Ini living room. Ini adalah mini bar. Ini bedroom. Ini mini garden. Bedroom. Sorry. 2. Ini ada bus. Dan disini. Dan disini. Backyard. Ini laundry. Washing room and drying room. Buat berjemur. Menjemur pakaian. Ini master bedroom. Di sini ada kamar mandi lagi. Bathroom. Dan disini. Dining room. Ini family room. Ini carport. Carport. This is garage. Kitchen. And this one is. Swimming pool. Or mini pool. Oke. Oke. Sekarang kita udah punya area and room text. Nah. Tapi ada issue. Misalnya kita ini klik 2 kali. Untuk masuk. Ngedit ke dalam. Layout yang tadi kita bikin group. Kalau misalnya kita ngedit disini. Misalnya ini kita hapus. Nah. Itu akan berdampak. Kepada text yang kita bikin tadi. Kadang suka begitu. Meskipun udah di group. Untuk yang layoutnya. Kita undo. Cara mengatasinya. Tulisan ini pun harus kita group. Kita select. Tulisannya aja. Lalu. Klik kanan di salah satu tulisan. Nah. Kadang suka susah. Yang terklik malah belakangnya. Jadi caranya. Seleksi. Kalau susah langsung aja di edit. Make group. Oke. Ini kita rename. Text. Oke. Nah. Kita. Kita lihat disini. Kita. Keatasin. Pada sumbu yang biru. On blue axis. Is about. 50 cm. Oke. Oke. Make group. Done. Jadi sekarang. Jadi sekarang. Misalnya mau ngedit. Nggak akan. Salah. Mission objective. Accomplish. Oke. Jadi ini udah selesai. Kita membuat sketch. Rumahnya. Kita sudah menentukan. Area nya. Room nya apa aja. Dan. Oke. Jangan lupa di save. Kita save. House. Design. 20 by 10. Nah save as type nya. Disini ada beberapa versi. Supaya bisa dilihat. Dengan versi yang sebelumnya. Oke. Kita save. Oke. Tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan. Lanjut. Ke tutorial berikutnya. Jika ada pertanyaan. Kita diskusikan. Di kolom komentar. Thank you for watching. And see you next tutorial. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.